selamat menikmati teman-teman oke kita kasih jalan ya ini ada ambulan yang darurat waduh sangat prihatin ya yang kena musibah yang membawa yang di ambulan itu ya kondisi jalan seperti ini tadi memang four rider ya atau four rider ya dia biasanya kayak motovlog juga ya dia akan nge-record dia akan membuka jalan tapi bukan aparat kepolisian ya atau polantas teman-teman tapi dia yang sukarelawan bisa dikatakan dia seorang motovlogger juga ya karena ada juga yang seperti itu yang di kalau gak salah di Sumatera Barat ya ataupun di mana ya di Lampung kali ya lupa saya nama channelnya dia akan membuka jalan teman-teman dia sukarelawan ya tidak memungut biaya spesial pun ya itu ya sangat membantu sangat mulia sekali tugas seperti itu ya semoga kebaikannya selalu membawa keberkahan ya buat teman-teman khususnya yang menjadi seorang motovlogger yang membuka jalan atau bisa apa ya namanya four rider ya kali ya untuk membuka jalan ya seperti itu ya selalu berkah ya rezekinya amin ya Rabbul Alamin oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya ini jalan Raya Muhtar kondisi siang hari padat merayap ya untuk diseberang sangat tersendat benar stuck ya benar-benar stuck di sebelahnya itu yang papasan dengan kita ini ini sawangan permai sebelah kiri teman-teman perumahan sawangan permai wuhuh kita belok ke kanan teman-teman ini Tugu Batu apa-tugu apa lupa namanya saya ini eh pertigaan kita ke kanan menyusuri jalan Raya Muhtar teman-teman kita akan dahului mobil Innova Putih nah ini jalur angkot juga teman-teman jalur angkot 03 dari terminal Depok sampai Parung teman-teman ada angkotnya juga ya di jalan Raya Muhtar ini selain Ojol ada juga jalur angkotnya teman-teman oke kita aduh sangat tanggung kita mau dahuluinya ya motor di depan disini jalannya cukup lebar teman-teman sebenarnya ya tapi macetnya sampai ke sini ya tadi di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya jadi macetnya itu karena bukan eksitol sawangan ya namun memang banyak perlintasan di jalan Raya Sawangan dan jalan Raya Muhtar ini ya selain banyak perlintasan gang-gang dan juga banyak pusat kuliner dan juga pertokohan ya ruko-ruko gitu ya teman-teman dan juga sekolah juga ada gitu ya jadi sangat complicated ya untuk jalan Raya Sawangan dan juga jalan Raya Muhtar ya kota Depok jadi untuk teman-teman bisa mencari jalan alternatif lain ya gitu ya teman-teman yang tidak sabar akan bermacet-macet ria di jalan Raya Muhtar ataupun di jalan Raya Sawangan ya teman-teman kalau tidak sabar cari jalan alternatif lain aduh belepetan terus ini saya ngomong kita akan tembuskan sampai pertigaan Mc dia teman-teman Mc Donald jalan Raya Muhtar kondisi siang hari ya ini banyak karung-karung galian ya biasanya itu karung-karung seperti itu tuh dari PDAM kalau tidak salah ya teman-teman galian untuk jalur pump atau jalur air ya Bukit Rivaria Sawangan waduh turunannya wih tajam banget mungkin next akan saya akan riding kesana atau nge-vlog kesana ya Bukit Rivaria Sawangan itu perumahan teman-teman tapi di sebelah kanan saya ini memang gak gerak sama sekali ini teman-teman sampai disini ya wuh dimana ujungnya ini gak gerak oke kasih jalan motor di depan kita lewatkan jika jiputat tangsel ke kanan ya penghasinan lurus oke masih berada di jalan Raya Muhtar salib ke kiri motornya tampung dari SMK Negeri 2 Depok ke kanan teman-teman ya wuh mantap kita lanjut ini RSUD kota Depok sebelah kanan ya teman-teman ini dia eh RSUD nya sebelah ini gang ini teman-teman di sebelah kanan yang ada Gapura Ijo yang tadi kantor kecamatan ya suka keliru saya ini RSUD kota Depok kita lurus lagi tadi sampai di Cinangka teman-teman macetnya tersendatnya yang sebelah kanan kita ini atau lalu lintas yang di sebelah kita yang mengarah ke pintu masuk tol sawangan teman-teman oke di depan kalau ke kiri ke jalan raya pengasinan dan juga jalan raya arko teman-teman udah ada lampu merahnya ya disini sudah mulai tertib namun tetap harus dibantu dengan Pak Ogah ya teman-teman karena di ataupun di jalan-jalan seperti itu ya dianggap itu saya rasa tidak butuh dengan lampu merah ya namun jika dibangun lampu merah tetap harus ada petugas dari polantas ya atau petugas yang berjaga teman-teman ataupun ada pospolnya ya karena biasanya akan tidak tertib gitu ya di jalan-jalan yang jauh dari pusat kota ya teman-teman yang ada lampu merahnya telaga golf nah sebelah kanan ada kereta kencananya ya ini sinar emas grup punya sinar emas grup teman-teman telaga golf sawangan oh ini galian apa ini ya orang PU kalau dari rompiknya orang PU ini ini apa teman-teman telaga apa ya wah boleh juga nanti saya masuklah ke dalun teman-teman kalau tidak ada atau tidak ada larangan gitu ya saya akan hunting-hunting explore daerah sawangan teman-teman saya akan babelaskan dulu sampai ke pertigaan McDonald teman-teman bagaimana kondisinya saya akan menyusuri jalan muhtaraya teman-teman saya pikir sapi beneran ya ini di sebelah kiri ini sapi nih sapi perah ini apa ini sebelah kiri badan cyber dan sandi negara oh disini teman-teman badan cyber dan sandi negara ini galian sampai disini teman-teman galian ini ini untuk drainase atau mungkin drainase sih kayaknya ini teman-teman tercium ada duren ya duren montong pondok petir pamulang tangsel ke kanan teman-teman curug parung bogor ciseeng ke kiri oke karena di depan kita sudah sampai di pertigaan McDonald kalau ke kanan juga bisa itu ke tangsel ciputat apa namanya gaplek dan lain-lain teman-teman lebak bulus bisa ya kalau ke kiri ke bojong sari bojong sari ke jalan raya parung jalan raya apa namanya parung jalan raya parung terus ke mana tuh lupa saya pokoknya pokoknya ke jalan raya parung dan juga ke serpong teman-teman bisa juga ke serpong kalau ke kiri itu saya cukupkan disini ini McDonald sebelah kiri saya memang ridingnya tadi plannya di awal sampai di pertigaan sini teman-teman oke semoga bermanfaat terima kasih buat yang sudah support selalu channel Cita Yamoto Vlog jika video ini bermanfaat silahkan teman-teman bisa di share ke teman-teman yang lainnya dan juga media sosial lainnya teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Cita Yamoto Vlog saya tutup akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa